Kita memulai podcast ini sedang adanya perubahan yang terjadi di bidang kesehatan ataupun di bidang medis. Masih banyak teman-teman dan sejawat kita yang mungkin masih berpikir nasib atau kejelasan undang-undang kesehatan saat ini seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik langsung saja bersama kita sudah hadir beberapa narasumber yang tentunya akan mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat lagi sebenarnya apa sih itu podcast Erlemeyer. Baik langsung saja kita sapa di sini ada tiga Bapak Ibu Narasumber dari PDI Yairiau. Yang pertama ada Bapak Ketua PDI Yairiau. Selamat datang Pak di podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua juga ada Bapak Rinaldi selaku sekretaris PDI Yairiau. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semua anggota Yairiau. Walaupun dua hari ini mungkin deadline verifikasi SKP ya. Kita tetap semangat ya. Oke selanjutnya ada Ibu Nuru selamat datang Ibu. Hai teman-teman apotekar ketemu lagi dengan kami dalam podcast perdana PDI Yairiau. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang ya Bapak Ibu. Sebenarnya podcast IA Yairiau ini apa sih sebenarnya? Tujuannya itu apa sih Pak? Apa yang melatar belakangi adanya podcast PDI Yairiau? Ini perdana ya Pak? Baik. Oke silahkan Bapak. Baik, podcast suci. Ini kan semacam program dari PDI Yairiau periode 2022-2026. Jadi memang di dalam kemarin itu kita melakukan rakerda ya. Rakerda di tahun 2023. Salah satu yang harus kita sampaikan yaitu melalui podcast ini. Salah satu programnya. Nah jadi beberapa waktu yang lalu kita masih berpikir-pikir nama podcast ini apa ya. Kalau benzen, wah udah logo IAI udah pakai benzen juga nih. Kalau pakai cawan penguap kan kurang-kurang ini juga ya. Udah banyak gitu ya Pak. Udah banyak ya. Kalau pakai destilasi nanti gambarnya labu ya gitu ya. Nah labu spritus pun juga destilasi gitu ya. Jadi terpikirlah bagi kita masalahnya untuk podcast kita kali ini kita beri nama Erlenmeyer ya. Erlenmeyer itu salah satu singkatan dari sumber Lentera Metamorphosa Euridis Apotheker. Jadi apa itu maksudnya Pak? Jadi kita memulai podcast ini sedang adanya perubahan yang terjadi di bidang kesehatan ataupun di bidang medis dan di bidang tenaga kesehatan berubah karena adanya perundang-undang yang terbaru. Jadi kita masih mengingat kalau kita ingat Erlenmeyer itu kapan dibentuk ya pada saat heboh-hebohnya tentang undang-undang kesehatan ini. Jadi supaya mempermudah kita mengingatnya. Karena ini adalah suatu hal yang nantinya ke depan bisa memberikan informasi-informasi kepada sejauh-sejauh di samping kita melakukan kegiatan berupa seminar ataupun dengan webinar. Mungkin itu gambarannya. Oke baik, berarti spesifik sekali ya Pak filosofi dari Erlenmeyer ini awalnya mau benzen tapi karena udah banyak sekali yang pakai benzen itu Erlenmeyernya juga ada ular dan gelasnya juga nggak Pak? Ya logonya bisa kita lihat. Oke, nanti kita akan tampilkan ya Bapak Ibu sejawat Apotheker Provinsi Riau logo Erlenmeyer. Terkait podcast lagi ini Pak, ini rencananya akan kita tayangkan atau ini program yang berkelanjutan atau seperti apa Pak? Baik, ini Apotheker Suci kita akan program berkelanjutan bisa saja pembicaranya kawan-kawan yang berpraktek di rumah sakit nantinya berpraktek di apotek bisa saja yang sejauh-sejauh yang telah mengembangkan apoteknya 1, 2, 3, 4, 5 ya banyak gitu ya Bisa bicara di sini bagaimana kiat-kiat supaya dapat sebagai entrepreneur atau bagaimana kita bisa mengundang mereka di podcast ini Begitu juga dengan kawan-kawan yang bekerja di universitas ataupun perguruan tinggi bisa berbicara di sini terkait dengan undang-undang yang terbaru tentang pendidikan Jadi tidak terfokus kepada hal-hal ilmiah juga kepada hal-hal yang sifatnya pengembangan dari apotheker Di samping seperti saya bilang tadi tidak hanya melalui webinar mungkin podcast ini karena bisa dilihat secara berulang mungkin kawan-kawan dapat mengingatnya Hal ini terjadi juga kepada kita baru-baru ini kita melaksanakan webinar terkait bagaimana memverifikasi SKP Itu hilang semua setelah acara hilang semua tapi kalau kita mengandalkan podcast kawan-kawan bisa terbantu dengan informasi-informasi melalui podcast ini Mungkin begitu ya Berarti rencananya podcast kita akan tayang gitu di sosial media jadi teman-teman sejauh bisa menonton kembali Apa itu materi-materi yang sudah disampaikan pada saat webinar BD mungkin itu ya Pak Terkait podcast ini Pak mau tanya lagi jika nanti ada teman-teman mungkin ada teman-teman sejawat yang ingin bergabung Atau ada ingin mengajukan pertanyaan apakah itu bisa dimana kira-kira kita bisa kita tampung apa seperti apa itu Pak Nanti kalau kita bisa melalui media sosial seperti di Instagram ataupun Youtube ya Mungkin kawan-kawan atau sejawat apotekar di mana pun berada baik di Provinsi Riau ataupun di luar Provinsi Riau akan kita jawab melalui podcast ini gitu Jadi bisa kita lakukan mungkin ada dari Pak Ray Silahkan Pak Ray Izin Pak Ad apotekar suci Jadi konsep podcast ini memang dilatar belakangi dengan keinginan PD khususnya PDI Riau Untuk menyebar luaskan informasi yang mungkin sedang hangat-hangatnya Jadi podcast ini seperti yang disampaikan Pak Adrian tadi tidak hanya membahas terkait kepermasian Mungkin nanti teman-teman kalau sudah di share di IG atau di Youtube silahkan komen nanti apa tema yang akan kita mau diharapkan Karena sekarang ini kan lagi eranya podcast nih Kalau kita lihat yang sudah flowersnya yang juta-jutaan itu kan asik ya maksudnya Selain nanti bisa diulang-ulang mungkin ada kawan-kawan yang masih ragu dia bisa nonton lagi Kemudian ada juga nanti keuntungan dari podcast ini memang tidak memerlukan waktu yang khusus kita untuk mengikuti kegiatan Kalau kita mengadain seminar, mengadain talk show ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal mungkin sudah sering ya Butuh waktu juga sementara kawan-kawan kita sibuk semua Terus satu lagi Ci yang mesti dipahami oleh kawan-kawan apotekar seriau khususnya bahwa Apapun informasi-informasi yang mungkin masih meragukan ya Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi media sosialnya pede gitu ya Jangan diterima bulat-bulat atau mentah-mentah ya Kadang sekarang apalagi dengan undang-undang baru seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi Banyak isu-isu yang sebenarnya isu-isu apa istilahnya isapan jempol ya maksudnya Enggak benar gitu tapi karena kurangnya selektifnya kawan-kawan mencerna informasi Artinya diterima bulat-bulat artinya apa terjadi kekeliruan Itu salah satu kita juga pengen podcast ini juga menjadi filter informasi buat kawan-kawan Bahan dikasih juga bersama teman-teman ya Pak Itu aja mungkin Ci tambahan dari saya Terima kasih banyak Pak Baik Bapak Ibu Sejawat Apotekar di seluruh Provinsi Riau Mungkin podcast kita sampai disini dulu ya Bapak Tunggu jangan lupa tetap di tunggu podcast-podcast kita yang selanjutnya Yang akan lebih seru lagi karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidang-bidangnya gitu ya Pak Bisa jadi kita expert di bidang distribusi, bisa jadi di pelayanan kepermasian, di bagian entrepreneur gitu ya Pak Atau mungkin narasumber-narasumber yang lintas profesi yang akan berkolaborasi dengan kita gitu ya Pak Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Jangan lupa podcast Erlenmeyer, Pediaya Iriau Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh